Oke Assalamualaikum Sobat JPK Di video kali ini gue mau menjawab Salah satu pertanyaan dari kawan-kawan Kita juga yang menggunakan MIUI 10 katanya Layanan Google Play itu gak ada Di pengaturan Nah saking penasarannya Tadinya gue menggunakan MIUI 8 Sekarang gue flash Ke MIUI 10 Titik 2 Titik 2 1 Saking gue penasaran loh hanya untuk Ngasih tutorial HP bener gue flash Hanya untuk konten Emang kalau bukan JPKWR enggak dah Ya hanya untuk Beginian aja sampai di flash Oke langsung Ke tutorialnya Ada 2 cara yang pertama manual Maksudnya via Normal ya gak pake bantuan Aplikasi yang kedua pake bantuan Aplikasi kita cara pertama Dulu Kalian buka pengaturan Buka pengaturan Terus ke aplikasi terinstall Titik 3 Kita klik Tampilkan semua aplikasi Terus ketik Layanan Ini tompelnya ngalangin Bucuk dah Ulangi ulangi Tombelnya ngalangin Google Tuh langsung ketemu Tuh langsung ketemu Eh ini dia Tapi disini gak bisa Dianinstall Harus ke Administrator dulu Kita ke setelan tambahan Terus privasi Matikan Semuanya Oke Terus balik lagi Ke yang tadi Aplikasi terinstall Aplikasi terinstall Layanan Google Play Nah Nah tadi kan gak ada tuh Gak ada tulisan yang Uninstall pembaruan Sekarang sudah ada Bisa langsung Dianinstall Oke Ini cara pertama Tinggal oke Yang cara kedua Menggunakan Aplikasi yang dari saya Disable Service Klik remove app Terus langsung Scroll ke bawah Ingat Yang layanan Google Play ya Bukan yang For instant app Kan ada dua tuh Banyak yang salah soalnya Nih Layanan Google Play Dari sini malah simple Langsung klik ini Langsung klik Copot pembaruan Oke Kita mulai dari mana nih Yang ini apa yang tadi Dari sini aja ya Simple Copot pembaruan Sebelumnya Kalian lihat Versi Google Play nya Versi 22 06.15 Saya Klik Copot pembaruan Uninstall Stellan Fabric Nah Kita lihat versinya Berapa sekarang 10 Ya Titik 0.84 Nah sekarang sudah bisa Sekarang sudah bisa Install Google Play Service Yang versi 21 Nah ini Sudah bisa sekarang Kita tungguin ya Videonya saya percepat Oke Oke sukses terinstall ya Kita langsung buka Buka di pengaturan aja ya Buka pengaturan Aplikasi terinstall Kita ketik lagi Yang Google Play Service Nih layanan Google Play Versi berapa 2148 Dan disini kalian harus Perlu diperhatikan ya Setiap kali install aplikasi sistem Baik itu pembaruan Ataupun downgrade Wajib di restart Agar sistem kerjanya Itu Sinkron Sama sistemnya Jadi kayak map Map Yang penting map deh Saya sering memperhatikan Map itu Gak langsung muncul gitu Titik birunya Kalau gak di restart dulu Oke singkat aja ya Gak usah lama-lama Ini Sudah kok lah Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Mas Yan Salam